Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan aturan penerbangan Supaya Anda berhati-hati sebelum melakukan perjalanan lewat udara Bagi Anda yang akan bepergian lewat angkutan udara sejak tanggal 1 April 2021 Sebaiknya lebih jeli karena ada ketentuan baru Terutama soal alternatif penggunaan tes jenus di bandara sesuai surat dari Satgas COVID Sarat perjalanan terbaru ini tertuang dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 12 tahun 2021 Ketentuan ini menggantikan sebelumnya yaitu surat edaran nomor 7 tahun 2021 Kapit Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiawarno Termasuk yang kecelek dengan ketentuan ini Ternyata ada bandara tujuan yang belum menyesuaikan penerapan kebijakan ini Ia berencana terbang dari Semarang ke Pontianak melalui bandara Soekarno-Hatta Aturan ini ternyata tidak berlaku ke Pontianak sangat merugikan penumpang yang sudah beli tiket Masuk Kalimantan Barat harus ikuti pergub atau peraturan gubernur Kalimantan Barat Sangat membingungkan masyarakat aturan mana yang harus dipacu Aturan surat edaran Satgas COVID-19 ataukah aturan peraturan gubernur Joko mengira bahwa penumpang yang akan terbang ke Pontianak cukup dengan jenus tanpa harus PCR Mestinya saat akan beli tiket pesawat ke Pontianak diberitahu kalau persyaratannya wajib tes PCR Sehingga calon penumpang punya waktu menyiapkan atau setidaknya tidak jadi beli tiket Berikut ketentuan perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai 1 April 2021 Sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 Hasil tes PCR maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan Dan atau hasil rapid tes antigen maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan Dan tes jenus di bandara Untuk perjalanan melalui laut hasil tes PCR atau antigen maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan Dan tes jenus di pelabuhan Untuk perjalanan darat atau umum adalah tes acak tes rapid antigen atau jenus Oleh Satgas COVID-19 di daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan Untuk darat pribadi dihimbau PCR atau antigen maksimal 3x24 jam Dan tes jenus di tes area sebelum keberangkatan Untuk kereta api antar kota hasil tes PCR atau rapid tes antigen maksimal 3x24 jam Atau hasil tes jenus di stasiun kereta api sebelum keberangkatan Kemudian untuk penyeberangan laut hasil tes PCR atau antigen maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan Dan tes jenus di pelabuhan Namun ternyata tak semua bandara keberangkatan menyediakan tes jenus Artinya ketentuan wajib PCR dan tes antigen tetap berlaku bagi penumpang pesawat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam penerapan jenus 1 April 2021 Ditempatkan hanya pada 4 bandara di luar bandara Soekarno-Hatta Selebihnya berkurut-kurut akan menyusul Penerapan jenus pada tanggal 1 April di sektor udara dilakukan pada 4 bandara Yaitu Bandara Medan Kuala Namo, Bandara Hussein Bandung, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Juanda Surabaya Perlahan penggunaan jenus hingga 1 Mei akan berlaku di seluruh bandara di Indonesia Demikian dikutip dari CNBC News Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman berhati-hati Dalam transit melanjutkan perjalanan ke kota-kota lain Setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Sampai di sini perjumpaan kita Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah